Pemirsa ratusan produk kecantikan oplosan diamankan di Treskrimsus, Polda, Jawa Timur. Polisi juga menjadikan pengelola produk kecantikan oplosan sebagai tersangka. Penyidik Direkturat Kriminal Khusus Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil mengungkap kasus peredaran produk kecantikan oplosan dan ilegal beromset ratusan juta rupiah per bulan. Produk kecantikan oplosan terdiri dari berbagai bentuk seperti bedak, krim, dan cairan. Produk oplosan yang dijual secara konvensional dan online ini bahkan sudah tersebar di enam kota besar. Tak tanggung-tanggung untuk melancarkan bisnisnya tersangka menggandeng sedikitnya enam artis yang tengah tenar sebagai penggenjot pemasaran atau endorse. Bahkan dalam pemasarannya yang bersangkutan ataupun tersangka juga mengendos dengan beberapa pabrik figur ataupun artis. Enam artis ini juga membantu di dalam proses pengedaran ataupun barang-barang pasu ataupun ilegal yang milik tersangka. Sementara itu pihak Bepom mengatakan masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk kecantikan. Produk olahan yang disita belum memenuhi standar pemasaran produk kecantikan. Bahkan produk olahan ini dinilai sangat berbahaya untuk kulit karena mengandung bahan-bahan yang tidak terdaftar di Bepom. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti ratusan. Kepulisan kemasan produk kecantikan oplosan ilegal. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dengan denda 1,5 miliar rupiah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, Ainus, melaporkan.